Intro Pengadilan Agama Kota Banjarbaru gelar isbat nikah di Gedung Bina Satria setelah selesial. Isbat nikah ini digelar sebagai bentuk pengesahan nikah yang resmi menurut undang-undang setelah sebelumnya Pak Sutri melakukan nikah siri. Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, Lya Awliyah mengatakan Belum genap 2 bulan sudah ada 147 Pak Sutri yang mendaftar untuk mengikuti isbat nikah. Namun, hanya ada sebanyak 27 Pak Sutri yang lolos verifikasi mengikuti isbat nikah terpadu ini. Jadi sekitar 1 bulan setengah ini sudah 72 ya. Dan yang daftar ini kan di luar yang 72 nih, yang daftar ini ya 147. Sementara itu, salah satu peserta isbat nikah terpadu Saifullah, warga Kecamatan Cempaka merasa bersyukur dan berterima kasih dengan digelarnya isbat nikah terpadu ini. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat lain untuk lebih baik menikah secara resmi dan menghindari nikah siri. Kepala Pengadilan Agama menambahkan isbat nikah terpadu ini verifikasinya ketat. Ada pun syarat agar bisa mengikuti sidang isbat, diantaranya adalah Pak Sutri harus memenuhi rukun nikah dan tidak melanggar undang-undang. Diantaranya seperti undang-undang nomor 16 tahun 2019, di mana usia minimal untuk menikah 19 tahun. Panwa TV Kota Banjarbaru melaporkan.